Itu salah satu momentum yang luar biasa kita menginap di kantor, menyelesaikan rekomendasi dalam waktu satu malam, karena besoknya sudah hari terakhir, harus keluar rekomendasinya. Dengan tensi yang cukup tinggi, ada beberapa insiden juga, macam-macam, ada insiden hampir dipukul dan sebagainya, karena tinggi sekali tensinya waktu itu. Assalamualaikum! Oke, baik lagi bersama saya Lutfan Dimas Pratama di podcast Bawah Sebelkota Depok dengan tema BISIK, Bincang Asik. Oke, selamat datang nih. Aku panggilnya siapa nih? Boleh abang, bapak, aa, mamang apa-apa nih kira-kira nih? Yang penting sopan. Kita masih sopan dong, bebas tapi sopan ya. Salam ke video dulu kita, Bang. Biar... Oke, siap. Oke, siap. Ini maskernya kita bawa ya, cuma ya karena tadi dibawa sudah subscribe antigen, segala macam, jadi kita aman. Prokes juga sudah terjaga. Buka dulu ya? Silahkan, dibuka dulu ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kedatangan narasumber yang kedua nih. Kemarin kita sudah sama pimpinan yang sebelumnya, Bang Andre ya. Sekarang, aa kali ya kita panggil ya, Bebas. Bebas. Assalamualaikum, A. Dede. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Abang aja lah. Abang ya? Oke deh, Abang. Abang Dede selamat permana. Karena supaya lebih asik, jadi kita panggil Abang aja nih. Bang. Kita sebenarnya pengen tahu nih, Bang. Podcast kita kalinya kan judulnya Bincang Asik nih, dari bawah sekolah Depok. Kita pengen tahu sebetulnya, Abang ini sosok yang seperti apa sih? Bagaimana sih? Kalau kita lihat nih, Abang kan lahir di bulan Maret ya? Kita nih sebenarnya sama, Bang. Bulan Maret. Dintangnya Arias. Coba boleh deh, secara singkat dulu, coba deskripsinya. Abang tuh, orang yang seperti apa, lahir di mana, segala macam. Coba diterangin dulu deh, Bang. Oke, saya lahir di Depok ya. Depok. Tapi karena, waktu itu masih, menjadi bagian dari Kabupaten Bogor. Oke. Maka di akte lahir saya, tertulisnya Bogor. Oke. Bogor berarti ya? Kabupaten atau kota, Bang? Kabupaten. Kabupaten ya. Tapi aslinya saya memang Depok. Waktu itu kan masih kotif ya. Kotif Depok. Nah, pada saat itu, di tahun 84, bulan Maret memang, bulan Maret. Konsekuensi lahir di bulan Maret itu ya, seperti ini. Energinya terlalu besar. Istilahnya, kalau kecil gak di Bedong gitu ya. Padahal saya kecil di Bedong. Ya, aktif lah gitu. Aktif. Ya, seperti itulah. Oke. Kan kita sama-sama tahu nih, hari ini Abang menjadi sosok yang, cukup berpengaruh. Di kota Depok ya. Sebagai, komisioner. Berangkat dari keluarga yang seperti apa sih, Bang Dede ini? Kok bisa, orang tuanya mendidik, bisa jadi sosok seperti ini? Boleh jelasin ke kita sama ini, Bang? Keluarga saya itu, ayah saya, PNS, guru, SD, sejak diangkat sampai dengan pensiun. Oke. Begitu juga dengan ibu saya, PNS, guru SD, sejak diangkat sampai dengan pensiun. Jadi, ayah dan ibu saya adalah, dua-duanya guru, kemudian keluarga besar saya juga banyak yang berkecimpung di dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Kemudian kalau keluarga ayah dan ibu kebetulan memang religiusitasnya lumayan tinggi ya. Jadi, jadi punya standar moral yang tinggi juga ke anak-anaknya cucu-cucunya, ke keponakan-ponakannya, termasuk dalam hal standar belajar, standar bersikap, etika dan sebagainya. Jadi, latar belakang keluarga saya, keluarga yang bisa dibilang keluarga yang baik-baik lah begitu ya. Enggak neko-neko gitu ya. Anak baik-baik. Anak dari keluarga baik-baik gitu ya. Ya, mungkin itu. Oke. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan ya terkait bagaimana orang kau mendidik. Nah, kalau dari pendidikan di luar rumah nih, artinya dari mulai pendidikan SD, SMP sampai dengan terakhir, berarti saat ini denger-denger masih kuliah juga ya? Iya, saya kuliah di jurusan hukum. Oke. Nah, apa sih yang menarik bang dalam sejarah panjang pendidikan abang di dunia? dunia formal ya, dari SD sampai saat ini, yang menarik apa tuh kira-kira? Kalau saya boleh kasih milestone ya, saya mengawalikan sekolah itu secara formil itu di TK ya. Oh, dari TK ya. TK itu swasta. SD-nya negeri, SMP-nya swasta lagi, SMA-nya negeri, kuliahnya swasta lagi. Tapi kerjanya di plat merah, kan gitu lah. Nah, jadi itu ada selang-seling ya. Kemudian pernah juga, karena memang, entah ini pendidikan formal atau tidak ya, saya pernah juga 6 bulan short course itu di Turin ya, di Itali. Kok, kalau di Itali ya bang ya? Enggak, kita long distance learning. Oke. Jadi sebelum era Corona, saya udah ngalamin duluan, belajar jarak jauh, pakai e-library, kebetulan pesertanya 36 orang, dan saya satu-satunya dari Indonesia waktu itu. Ini pada jenjang SMP, SMA, SD? Dia sebetulnya diploma. Oh, oke. Diploma. Dia kerjasama antara ILO, International Labour Organization, dengan sekolah tinggi manajemen Turin lah, begitu. Turin School of Management. Aku sedikit riset sih, katanya, denger-denger bener nggak nih bang, kalau jaman dari SD, SMP, selalu juara kelas terus? Ya, faktanya begitu memang. Saya kalau nggak juara 1, juara 2, begitu kalau SD ya. SD itu saya memang punya musuh bebuyutan dalam hal akademik ya. Saya masih ingat namanya Titis. Namanya Titis, itu teman SD saya yang saya tidak pernah bisa melewati dia. Lagi-lagi? Lagi-lagi. Bang Titis, kamu ditunggu lagi di Jepang Sari sekarang. Iya. Kemudian SMP saya juga, ya alhamdulillahnya gitu, diberikan anugerah bisa berprestasi secara akademik. Oke. Di angkatan saya itu cuma ada 4 orang ya, yang masuk ke SMA favorit di Depok ya. Salah satunya saya, yang 3 perempuan. Dan itu angkatan pertama mungkin yang, bukan 3 besar ya, dari kalau dulu kan ada NEM ya. Iya. Kalau di angkatan saya 4. Jadi 4 orang, termasuk saya gitu. Yang 3 perempuan, saya nomor 4-nya. Jadi ketika kenaikan kelas itu, kalau kelas 1, 3 orang gitu ya, 21, 23. Kalau kelas saya, ada yang juara 4-nya. SMA Negeri 2 ya, Pak? Saya SMA Negeri 2. Kalau guru yang paling favorit di SMA, siapa, Pak? Guru favorit saya itu, kalau di SMA. Di SMA? Ada 2. Yang pertama, Ibu Farhatin Zainal. Itu guru dan wali kelas. Orang yang sangat berpengaruh juga terhadap titik balik. Karena saya gini, saya kan SMP-nya di Muhammadiyah. Oke. Kemudian SMA-nya di umum. Kan nge-jam tuh. Nge-jam, waktu kelas 1 tuh sempat ngedrop. Secara akademik dan sekolah saya jauh sekali kan. Di Depok Timur. Naik angkot, nyambung-nyambung, capek di jalan. Bu Farhatin itulah yang banyak membantu saya, memberikan nasihat sehingga saya bisa menormalisasi gaya belajar dan prestasi belajar. Kemudian yang berikutnya, ada guru yang sangat saya idolakan di sekolah itu, namanya Pak Agus Suparma. Agus Suparma. Itu guru matematik yang kalau kita itu nggak fokus satu detik aja, lewat. Ketinggalannya jauh. Jadi kalau ini guru, jam pelajarannya terakhir. Tetapi kita tidak pernah bisa memalingkan wajah dari pembelajaran yang dia berikan sama kita. Memang boleh makan, boleh minum. Tapi nggak akan pernah kita bisa makan, bisa minum. Karena kita sibuk fokus menyimak pelajaran dari Pak Agus itu. Berarti Abang ini termasuk orang yang eksak nggak sih? Iya, saya memilih eksak waktu itu. IPA berarti ya? IPA. Oke. Tapi jago juga bersosial ya, Bang? Iya, bahasanya waktu itu adalah terserah anaknya mau pilih eksak atau mau pilih sosial. Tetapi memang saya diberikan saran, kalau pilih eksak itu nanti kalau mau kuliah bisa juga ambil jurusan sosial. Oke. Nah, jadi lebih fleksibel lah kalau anak eksak itu sebetulnya. Pas CAK SMA kemana? Saya kuliah di Jakarta, di UHAMK. Ya, jurusannya juga eksak ya. Karena memang orang tua saya yang punya background pendidikan dan keluarga besar juga ada yang di dunia kesehatan. Itu pasti harapannya tidak jauh dari itu. Oke. Di dunia pendidikan atau di dunia kesehatan. Maka saya kuliah di jurusan farmasi eksak murni di UHAMK. Tadi ada yang lalas sedikit, Bang. Abang ini sebenarnya dari berapa berkeluarga sih? Saya tiga bersaudara. Tiga bersaudara? Iya. Punya satu kakak dan satu adik. Di tengah-tengah berarti ya? Iya. Oke. Mesti bisa nyanyi yang satu-satu, atau saya yang dua. Karena bisa tepas. Kakaknya siapa, Bang? Adiknya siapa? Kakak saya perempuan. Perempuan. Sekarang berdinas di rumah sakit Fatmoati. Oke. Adik saya juga perempuan. Sekarang mengajar di salah satu sekolah swasta di Depok. Baik. Nah, tadi sudah banyak bicara tentang pendidikan. Kalau kita formalnya memang menarik ya. Mulai dari negeri swasta, negeri swasta, dan termasuk sekolah yang favorit. Begitu ya, Bang. Di Depok ya. Ya, Alhamdulillah. Sama dua salah satu yang the best lah. Di kuliah. Nah, tadi kalau aku bilang formal. Sekarang aku pengen tanya terkait non-formalnya nih. Organisasinya nih. Kalau organisasi, Abang dari kecil, suka nggak sih ke organisasi? Awalnya dipaksa ya. Awalnya dipaksa? Awalnya dipaksa. Jadi, orang tua saya itu, terutama ayah, itu menginginkan anak-anaknya punya kepedulian terhadap masyarakat. Jadi, salah satunya adalah dengan belajar berorganisasi. Oke. Jadi, sejak kelas satu SMP itu saya sudah ikut. Karena sekolahnya waktu itu di Muhammadiyah, jadi ikutnya namanya ikatan pelajar Muhammadiyah. Kalau di sekolah umum mungkin OSIS gitu ya. Kalau di Pondok Pesantren mungkin kan ada ikatan santri. Ya, organisasi sekolah lah begitu ya. Ya, itulah dasarnya. Pertama di SMP, di SMA juga ikut. Ya, ekstra kulikuler dan sebagainya. Sampai di kampus juga sama. Ini ada foto abang lagi... Foto lagi ngapain? Itu foto ini ya, lagi nge-ban waktu itu di kampus. Oh, anak band! Enggak juga sih sebenarnya. Saya aslinya bukan anak band gitu. Jadi, kalau darah seni sebetulnya dari orang tua. Orang tua saya, terutama ayah saya itu memang hobinya seni. Seni, maka saya dari kecil juga sudah mulai familiar ya. Dengan seni terutama musik. Seni musik. Mencoba belajar beberapa instrumen. Ya, cuma sekedar hobi aja sih. Nyanyi gitu ya dengan bermain gitar. Ya, kayak gitu. Itu acara di kampus waktu itu. Ini berarti udah di kampus ya? Itu sudah di kampus. Di SMA nggak pernah ikutan band? Di SMA saya bukan anak band. Saya ikutnya Nasid. Band tabok ya? Ini, Acapella. Oke. Acapella. Karena di SMA kan saya ikut Rohis juga. Jadi nggak ikut band. Tapi ikutnya Nasid. Nah, tadi kan di pendidikan nih. Kalau di kemasyarakatan, untuk organisasinya apa? Ikut apa? Kalau boleh tahu nih. Ya, karena saya background-nya persyarikatan Muhammadiyah, maka aktifnya di situ. Ya, di Muhammadiyah ya, gitu. Kemudian di Karantaruna juga, gitu. Ya, di beberapa organisasi kemasyarakatan juga ada. Ya, sempat. Bahkan sampai ke pusat juga pernah, gitu, saya. Ikut beberapa organisasi yang ada di Indonesia ini. Oke. Tapi yang jelas tidak pernah ikut yang aneh-aneh lah, gitu. Ini organisasinya legal semua, Pak. Kalau boleh tahu, biar sahabat-sahabat bawah di rumah juga pada tahu nih. Muhammadiyah. Berarti memang Muhammadiyah ya? Ya. Biar boleh saya katakan seperti itu ya? Warga. Warga Muhammadiyah. Kalau yang saya tahu, di Indonesia ini kan ada Muhammadiyah, ada MU, ada Persis, dan sebagainya banyak. Kalau Muhammadiyah ini, alur gerakannya atau pemikirannya atau visi misinya seperti apa sih, Pak? Boleh secara singkat ya? Ya, secara singkatnya, baldatun, teyibatun, warobun, gofur. Menciptakan negara yang sejahtera. Sebetulnya secara kemasyarakatannya. Targetnya itu. Secara religiositasnya, secara keagamaan, ya keagamaan yang murni. Kalau secara simpelnya, begitu saja sebetulnya. Jadi, kan Muhammadiyah mengikut Muhammad. Ya seperti Muhammad, selesai. Secara agamanya. Secara, apa namanya? Muhammadiyahnya. Ya sudah. Yang Muhammadiyah itu kan orang yang adil, dalam hal apapun, fair, berjualan juga fair. Kemudian, tidak zolim. Ya, yang seperti itu. Jadi, kalau misalkan perekonomian, ekonomi yang fair, yang adil, yang tidak zolim, yang saling menguntungkan, dan sebagainya. Intinya, visi dan misinya tidak pernah keluar dari situ. Dan memang punya spesialisasi di beberapa hal. Yang pertama, concern sekali dalam bidang pendidikan. Pendidikan. Kemudian, yang kedua, dalam bidang sosial. Terutama, dalam hal kemiskinan, kesehatan, bencana, dan sebagainya. Kemudian, yang berikutnya, punya spesialisasi juga di dalam bidang agama. Jadi, tiga hal itulah. Humanitas, religiositas, intelektualitas, yang dibangun oleh persyarakatan Muhammadiyah sejak awal. Sampai dengan detik ini, kita melihatlah banyak sekali sekolah perguruan tinggi. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. S1, S2, S3, dan seterusnya. Masjid, musola, panti asuhan, rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Kita bisa melihat sendiri lah. Karena Muhammadiyah itu kan memang yang dikedepankan itunya. Oke. Itu kan tadi ibaratnya, teorinya atau pola pikirnya ya, pemikirannya. Kalau abang sendiri secara struktural pernah menduduki sampai jabatan apa nih, di Muhammadiyah? Iya, pernah. Kalau di Orthom ya. Orthom itu apa? Orthom itu organisasi otonom. Istilahnya anaknya. Oke. Saya panggilnya ya berarti ya? Iya. Underbone lah. Underbone. Di IPM pernah, itu di saya pelajarnya pernah juga di salah satu dua bidang hikmah advokasi. Oke. Hikmah advokasi itu bidang politik sebetulnya. Iya. Bidang politik. Kemudian di mahasiswa juga di IMM saya pernah ketua komisariat, kemudian ketua bidang kader di cabang, cabang Jakarta Selatan. Di pemuda Muhammadiyah juga salah satu bidang. Dia ada beberapa lah. Di Muhammadiyahnya juga pernah menduduki di beberapa posisi lah. Menarik. Memang abang ini sudah jiwanya jiwa organisatoris ya? Iya itu. Jadi, dari kecil sudah ikut, jiwanya sudah di situ. Oke. Tadi kita dibicara pendidikan yang formal, non formal, organisasi juga kita sudah bicara. Nah, aku penasaran nih pasca, walaupun sekarang masih kuliah nih bang ya, tapi pasca selesai D3 ya bang ya? S1. S1 ya yang di UMK ya? Iya. S1 itu pasti bekerja dulu dong. Boleh dong? Ceritain dong apa pertama kali pekerjaannya sampai sebelum jadi bawah seluruh? Ini panjang ceritanya. Nah, boleh nih. Menarik nih. Pekerjaan pertama saya itu adalah setengah mengabdi ya di alma mater di SMP. Oh, mengajar? Mengajar. Oke. Itu semester kedua ya. tahun pertama kuliah, itu saya paginya ngajar dulu. Nanti sore berangkat. Karena saya kan masuk ke kelas sore. Nah, sore baru kuliah. Itu satu minggu beberapa hari lah. Tidak setiap hari memang. Itu latihan pertama lah. Jadi, menggantikan ayah saya. Ayah saya itu kan paginya ngajar SD, sorenya ngajar di SMP. Jadi, saya menggantikan. Karena harus mengajar pagi, tidak mungkin, maka saya mengajar pagi. Itu pengalaman profesional lah ya. Semi profesional saya jadi guru memang pertamanya di tahun 2003 ya. Sejak 2003 itu. Dan itu juga yang saya lakukan lagi ketika selesai di farmasi. Saya mengajar lagi di Bekasi. Ada sebuah yayasan namanya Taman Harapan. Saya juga ikut di sana mengajar di tingkat SMP dan SMA. Tetapi tidak lama memang. Tidak lama. kemudian saya merantau lah. Saya merantau gitu ya. Ke Tasik. Bolak-balik, bolak-balik di sana menguatkan jaring dengan teman-teman di sana. Bikin kegiatan dan sebagainya. I.O. dan seterusnya. Banyak sekali lagi di sana kegiatan berbisnis dan seterusnya. Kemudian kembali lagi ke Depok. Kembali lagi ke Depok. Kembalinya ke sekolah lagi. Ke sebuah SMK farmasi. Di Tanggerang Selatan. Kemudian kita buat SMK kita didikan SMK farmasi juga di Depok. Di Bojongsari. Kemudian setelah dari situ di 2 tahun, 3 tahun itu saya merantau lagi ke Jawa Timur. Ke Bebangil. Berarti tadi selesai kuliahnya itu pada saat pindah balik ke SMK Depok itu? Nggak. Sudah lama selesai itu ya? Sudah. Jadi sudah nggak di kampus ya 2009-2010 lah. Oke, baik. Terus. Merantau ke Jawa Timur. Nah, ini yang unik menurut saya sih. Nah, gimana tuh? Saya lahir dan besar di keluarga Muhammadiyah. Tapi pada saat itu saya harus bekerja di sarangnya Nahdiin. Wah. Di PCNU Bangil yang itu luar biasa buat saya. Disitulah saya menemukan rahmatan lil'alaminnya perbedaan masyarakat Indonesia. Bineka Tunggal Ikanya itu berasa. Jadi ketika saya harus profesional gitu bekerja untuk mungkin orang lain yang secara pemikiran banyak perbedaan. Mereka juga teman-teman di sana yang sudah tahu saya berbeda dan sebetulnya tidak hanya saya tetapi ada beberapa kawan-kawan juga di tim itu yang dari LDII ada yang macem-macem lah di situ ya. Jadi multi multi firkoh juga multi pemahaman juga di situ yang gabung tetapi yang digarap ini Kartano Kartu Anggota NU Kartu Anggota iya iya saya tahu itu. Saya buatkan itu 87 ribu lah warga di Bangil itu. Itu tim saya yang mengerjakan semua. Jadi karena di situ berkeliling 6 MWC 6 kecamatan ya jadi saya banyak berinteraksi dengan Kiai-Kiai di sana salah satu nilai positif yang saya dapatkan di sana itu yaitu sepanjang Tuhan yang masih sama perbedaan selain itu bisalah diabaikan begitu ya yang penting tidak prinsip kalau sudah prinsip memang tidak bisa ditawarkan tetapi kalau dalam hal muhamalah dalam hal fikih sedikit-sedikit tidak ada persoalan dan memang di situ nyata-nyata kedewasaan kita untuk berbineka itu memang terbangun salah satunya di situ karena posisinya saya bukan di tempat sendiri ini bukan kampung saya kemudian ada di Bangil Pasuruan sebuah daerah yang secara kultur jauh sekali dengan karakter saya saya di Jawa bagian barat harus masuk ke dalam Jawa bagian timur yang jauh lebih keras orang-orangnya karena kan tim saya juga pernah insiden juga di sana kan dipukul di pereman sana dan sebagainya harus berusun dengan kepolisian sampai ke pengadilan tapi yang paling menarik itu ya itu tadi pengalaman saya berinteraksi dengan banyak golongan sehingga kita bisa menekan perbedaan mengedepankan tujuan bersama nah disitulah banyak mengajarkan saya soal demokrasi juga setelah itu saya kembali lagi ke Depok itu berapa lama Pak misalnya iya beberapa waktu lah gak lama juga karena ini kan proyek singkat aja proyek singkat kemudian saya kembali lagi ke Depok kembali lagi ke Depok lalu saya menikah di tahun 2013 nah selepas itu saya juga jadi konsultan di salah satu perusahaan fashion muslim di bilangan Cipulir oke itu satu tahun lebih lah nah setelah itu kembali lagi ke Depok kembali lagi ke Depok dan setelah itu tidak kemana-mana ya karena saya mulai gabung di Panwaslu kota di Pilkada 2015 oke tadi menarik ada satu pekerjaan konsultan fashion apa Pak? fashion muslim fashion muslim kaitannya apa nih Pak? dengan kuliah abang ada gak sih? ya sebetulnya kalau dari sisi akademik tidak berkaitan justru disitu kepakainya apa yang pernah saya dapat di Turin itu oke itu kan bisnis development disitulah saya bisa mencurahkan banyak sekali ide saya harus memanage lebih dari 100 distributor bikin event promosi dan sebagainya ada pihutang sekian em dan seterusnya ini memang menantang sekali saya ketika menangani perusahaan ini istilahnya full time sekali saya disitu dan sangat menyenangkan untuk menggarap hal ini karena kan ownernya itu dia salah satu juara di Wirausaha Mudah Mandiri juga jadi kita punya kesamaan passion lah gitu kan di dalam bisnis ini ketika itu oke sampai disitu terakhir sebelum masuk karena pemilu ya Pak? secara formal ya tapi kalau di pemilu kan saya juga pernah jadi relawan ya istilahnya relawan pemantau surveyor di LP3IS dan sebagainya tapi secara formil di lembaga bawaslu masuknya di 2015 oke nah coba aku pengen tau juga awalnya gimana sih kok abang bisa dari yang tadinya kuliahnya jurusan Eksa, Kimia kok tiba-tiba sekarang menjadi pejabat bawaslu kan agak menyimpan tapi yang baik positif ini sebetulnya memang cita-cita atau ketidaksengajaan yang bahagia atau gimana Pak? buat cerita Pak? justru kuliah farmasinya gak sengaja itu tapi enggak lah itu dekat ya bahaya itu nyongkap gue marah enggak jadi memang karena saya ini aktif di organisasi maka selama kuliah di farmasi juga kan aktif di BEM di IMM berinteraksi dengan kampus-kampus lain mengikuti juga perkembangan politik dan seterusnya aktif juga akhirnya salah satunya di JPPR di salah satu NGO pemilu sampai ikut jadi lelawannya jadi kalau persentuhan dengan pemilu itu awalnya sekitar tahun 2004 lah ya menjelang pilpres itu kan pas saya jadi ketua BEM fakultas itu memang tensinya kan tinggi sekali waktu itu kita merasakan tensinya tinggi sekali jadi situlah awal-awalnya saya terjun di dunia kepemiluan lanjut di 2009 kemudian saya sempat juga di 2013 di pemilu legislatif 2014 itu jadi pengawas kelurahan pertama kali itu ya ya kalau di bawaslu awalnya disana di PPL pengawas kelurahan kalau sekarang namanya PKD PKD panuas kelurahan atau desa awalnya disitu kemudian baru masuk di 2015 jadi panuas kota sebetulnya tidak dicita-citakan tetapi memang by nature secara alami saya banyak bersinggungan dengan isu-isu demokrasi isu-isu kepemiluan ya seperti itu berarti tadi awalnya dari pengawas kelurahan dulu iya langsung tahun berikutnya dua tahun berikutnya ke kecamatan ya bang ya ke kota oh langsung ke kota oke itu tahun 2015 di 2015 di kota itu berarti kalau gak salah nih ya bang itu masih ad hoc kalau gak salah ya masih ad hoc panuas masih ad hoc dan abang sebagai apa posisinya disini saya anggota KORDI SDM Organisasi ke SDM Organisasi dan setelah itu bang setelah itu kan ad hoc kita bubar ya bubar kembali lagi ke aktivitas masing-masing nah Pilgub 2017 masuk lagi oke apa masuk lagi ke bawas lu ya iya di panuas juga waktu itu namanya masih panuas masih panuas oke panuas untuk Pilgub ya Pilgub Jabar 2018 oke 2018 ya nah itu jadi saya jadi ketua jadi ketua kemudian KORDI pengawasan itu sama siapa aja bang yang lain bang nah 2015 itu kita sampai 2017 orangnya sama saya bang Andre bang Ginting nah jadi kalau gak salah depok itu satu-satunya kabupaten kota yang formasi ini tidak berubah 2015 3 orang kemudian 2017 3 orang itu lagi memang tidak ada yang lain atau emang ini qualified-nya terbaik kalau gimana tah bagaimana ya mungkin kita yang kembali dipercaya Alhamdulillah ya kita sih bersyukur bertiga Alhamdulillah diberikan kepercayaan lagi artinya kan kita dipercaya begitu kalau kita mengambil poin positifnya disitu tapi masih dengan divisi yang sama atau berubah rolling rolling ya yang tidak berubah itu bang Andre bang Andre tetap penindakan dari awal jadi saya tukeran sama bang Ginting bang Ginting ke SDM oke dari situ baru nah waktu itu setelah itu ikut ikut seleksi di bawaslu untuk yang bawaslu kabupaten kota ada seleksi lagi bang ya ada jadi ada dua kanal waktu itu ya gimana sih bang kalau boleh tahu seleksi jadi bawaslu yang yang pertama itu kan ada kanal pendaftar umum oke jadi yang semua orang bisa ya semua orang bisa yang memenuhi syarat silahkan yang kedua ada kanal existing 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 itu adalah panuas pilgu atau panuas pilkada yang sedang menjabat oke yang masih menjabat karena waktu itu kan memang kita masih mengerjakan pilgu dalam tahapan pilgu beririsan ya tahapannya dengan pemilu ya ya jadi bawaslu RI itu membuka istilahnya menyeleksi dengan dua metode gitu ya oke karena kan pasti berbeda berbeda bukan berbeda kadar sebetulnya tapi berbeda situasi kemudian berbeda tingkat pemahaman kalau di satu pintukan ini malah jadi tidak adil jadi yang sedang menjabat istilahnya diadu dengan yang sedang menjabat karena kondisinya kan pasti homogen baik kemudian yang umum diadu dengan yang umum karena pasti heterogen macam-macam background dan sebagainya untuk sebenarnya untuk memudahkan penilaian saja kalau menurut kami begitu walaupun tantangannya luar biasa memang karena ini kan mau jadi bawaslu ya mau jadi bawaslu jadi gesekannya apa namanya persaingannya memang luar biasa kita tahapannya panjang sekali mulai dari CAT kemudian tes psikotest kemudian sampai dengan kesehatan tes kesehatan ada juga uji apa namanya fit and proper test tes wawancara panjang ada 6 atau 7 tahap lah oke berarti gak mudah ya bang untuk menjadi seorang pejabat bawaslu ya sama sekali tidak mudah dan bukan kalau biasa kita denger dari orang kan titipan orang terus emang sudah nepotisme tertangga juga ya bang kalau itu saya gak mau mikirin lah gitu ya faktanya saya yang merasakan 2015 seleksi 2017 seleksi 2018 seleksi seleksi itu tidak ada yang mudah kita harus bolak-balik ke Bandung ya kan menyiapkan segala sesuatunya mengikuti semua tahapannya bahkan kalau untuk tes kesehatan ya kita harus berada di di tempat tes itu setengah 6 dan baru selesai sore oke di saat yang bersamaan kan kita juga harus melakukan tugas yang lain ya begitu besoknya rakor besoknya tes lagi ya begitulah sama sekali tidak mudah sama sekali tidak mudah berat juga ya terhadapnya bang iya berat lah aku punya gambar lagi nih ini ada kertas nih apa lagi nih ada kertas nih tertuliskan bawaslu kota bawaslu nih ini saat apa nih bang kalau boleh tau ada piagam apresiasi ini apa nih ya itu salah satu rahmat Allah ya jadi itu acaranya rakernas oke rakernas kalau tidak salah tentang keterbukaan informasi publik di bawaslu RI ya Alhamdulillah saya dapat apresiasi dari bawaslu RI ini tahun 2019 ya bang iya berarti sudah menjadi badan atau belum sudah sudah ya sudah 5 orang berarti sudah di bawaslu kan pasti dari 2014 sampai hari ini pasti ada satu lah satu momen yang bagi abang itu sangat berkesan menarik dalam hidup abang sendiri apa bang boleh ceritain di pengawasumilu di pengawasumilu ada satu momen yang saya tidak pernah bisa lupakan ini ini sangat berharga buat saya terutama di 2015 itu kita menangani sebuah pelanggaran pelanggaran kemudian disitu kita istilahnya di uji lah di uji keterampilan membuat sebuah rekomendasi pada saat itu memang kita kurang teliti kurang teliti sehingga menurut pimpinan kami di provinsi dan di RI ini harus dilakukan perbaikan rekomendasi karena tidak boleh seorang pengawas itu merekomendasikan sesuatu yang tidak tepat bukan ini ya jadi poinnya disitu rekomendasinya kurang tepat jadi kita harus mengkoreksi sebuah rekomendasi yang harus diberikan kepada pihak yang direkomendasikan itu besok pagi dan ini luar biasanya bahwa seluruh provinsi kepada kami waktu itu ya sejak sore ditongkrongin dibimbing istilahnya digodok gitu ya bahkan coret-coretannya Kang Haji Yusuf wajangan-wajangannya Pak Harminus Koto waktu itu bersama juga ada Bawasikin waktu itu masih tiga orang tapi terutama memang coret-coretannya Kang Haji Yusuf itu metode untuk menghasilkan sebuah rekomendasi itu tidak pernah kita hapus sampai masa jabatan Panwas Kota Depok selesai jadi kita selalu merujuk kepada itu ini metode yang begini 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 teknisnya begini urut-urutannya begini itu yang sangat berarti buat kita ketika itu ya karena memang pilkada ini kan selalu saja tensinya tinggi kalau pilkada pilkadanya terutama pilkada kota ini kan tensinya tinggi pasangannya cuma ada nomor 1 dan nomor 2 waktu itu tinggi sekali di tensinya jadi kita butuh kehati-hatian dan itu salah satu momentum yang luar biasa kita menginap di kantor menyelesaikan rekomendasi dalam waktu 1 malam karena besoknya sudah hari terakhir harus keluar rekomendasinya dengan tensi yang cukup tinggi ada beberapa insiden juga macam-macam ada insiden hampir dipukul dan sebagainya karena tinggi sekali tensinya waktu itu mencekam berarti lumayan staff saya juga kan ada yang sampai dipukul orang gitu ya beberapa tugas juga sampai menginap di kantor ikut mengamankan mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan baik ini juga aku pernah lihat di meme satu mental sosial jangan tanya abang pergi kemana abang bersama rakyat mengosip pemilu terus gimana keluarga abang dalam ya menyikapi hal-hal seperti ini istri khususnya istri saya alhamdulillah paham akhirnya akhirnya awalnya tidak tidak ada satupun istri yang menginginkan suaminya itu istilahnya terlalu sibuk atau bahkan pada saat-saat tertentu jarang pulang tidak akan pernah ada tetapi memang dengan komunikasi kita bisa memberikan pemahaman bahwa ini kan tanggung jawab tanggung jawab kemudian ini sebuah kewajiban tanggung jawab dan secara ekonomi juga kan ini berdampak kepada keluarga dan ini kan bukan apa ya bukan istilahnya bukan hal-hal konyol lah gitu ini kan hal-hal mulia justru yang kita lakukan ini hal-hal kebaikan gitu ya bukan hal-hal yang aneh-aneh alhamdulillah keluarga paham istri paham orang tua kakak ade dan semuanya alhamdulillah paham cuma mereka kasihan saja kesayanya gitu ya dalam momen-momen tertentu yang mengharuskan kita jarang pulang atau menginap di kantor atau bahkan mobilitas cukup tinggi antar wilayah karena kegiatan yang banyak ya mereka cuma mendoakan ya semoga saya sehat-sehat alhamdulillah gitu disupport luar biasa dari keluarga nah itu kan kalau sedang tahapan yang padat ya Bang ya dengan tahapan-tahapan yang sedang memang sibuk nah kalau lagi seperti ini Bang untuk sekelas Bawaslu sudah menjadi badan dan sudah tidak ada tahapan lagi atau tidak ada event yang dekat ini kerjanya apa sih Bang Bawaslu salah satu yang masih rutin kita lakukan adalah pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan nah itu agenda rutinnya ya karena kan itu harus dilakukan secara rutin juga oleh KPU ya kita wajib mengawasi itu bagaimana KPU memutahirkan menjaga daftar pemilih berkelanjutan ini gitu ya itu yang yang pertama dari sisi pengawasan jadi kalau tahapan pemilih atau pilkadanya memang tidak ada tetapi tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutannya tetap berjalan maka ada agenda yang kan mengawasi daftar pemilih itu juga tidak mudah kita paham banyak tempat juga sama persoalannya masalah validitas data dan sebagainya ya kan masalah orang meninggal masih ada di dalam sebuah data itu dan seterusnya ya itu yang pertama kemudian yang kedua kita ada program webinar webinar untuk pengawasan partisipatif karena situasinya pandemi tidak mungkin kita melakukan kegiatan tatap muka maka kegiatannya diganti jadi tatap maya ya dengan webinar itu ini berapa masyarakat atau internal sendiri atau bagaimana eksternal sih 100 orang ini eksternal mulai dari anak muda milenial dari unsur kelompok masyarakat dan seterusnya biasanya kita kita sebarkan undangan oke baik Bang Dede ini panjang lebar menarik sih beneran masih banyak tapi memang kita terbatas waktu nih Bang ya aku pengen closing statement dari abang dari mulai pesan dan sampai kata mutiara atau moto hidup abang itu apa boleh disampaikan apa ya ya kalau saya selalu menuliskan ini hadis riwayat Ibnu Makmun ini bukan hadis betul ucapan ya makmolah iya cita-cita tanpa langkah nyata itu sia-sia udah filosofi sekali ya iya gak jelas sih sebenarnya kalau menurut orang tapi memang begitu kalau kita punya cita-cita itu langkahnya harus nyata kalau enggak akan jadi sia-sia kalau langkahnya tidak nyata iya akan jadi sia-sia sia-sia ya berarti ya oke akan jadi sia-sia kalau langkahnya banyak ada yang nyata dan tidak nyata yang penting nyata yang penting nyata ya jadi kalau gak nyampe paling tidak kita sudah melangkah dan langkahnya itu nyata gak halu gitu paham gak maksudnya jadi poinnya itu bukan nyampe atau tidak nyampe ke cita-citanya tapi berbuatnya kerjakan iya kerjakan ngomong doang kan gitu ya gak gitu kerjain aja oke terakhir bang aku mau kasih pertanyaan cepat dua opsi ya langsung dijawab aja ini ya intermezzo aja gak usah dianggap serius siap ya bang ya oke mengajar, mengawasi mengawasi pilkada, pemilu pemilu deh margonda, GDC hmm, kubama sekolah gak? gak ada gak ada margonda, GDC saya di margonda aja deh margonda ya pengusaha, penjaban saya lebih suka jadi pengusaha depok, pengandaran depok depok bawaslu, kabupaten kota atau KPU di Jawa Barat? saya? iya bawaslu, kabupaten kota terakhir, celodong panjoran mas panjoran mas? panjoran mas? panjoran mas? panjoran mas oke, temukan dulu terima kasih banyak dalam COVID pertama baik pemirsa semua sekalian pemirsa setia bawaslu, kota depok terima kasih atas atensinya jangan lupa subscribe like, share dan juga jangan lupa komen di bawah kalau yang pengen tau bang dede lebih dalam lagi mungkin masih banyak yang belum kita bahas dari mungkin kisah asmaranya dan ya yang lainnya kayak gitu terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati